Meluncur ke TKP, siap, 86. Pada hari ini bertepatan dengan akhir pekan, saya bersama dengan PJR Tauci Kampek akan melakukan penertiban bahu jalan tau. Dilaporkan sementara Glometer, Enam Badung, Lali Nampun, Bandung, Maria Lancer. Tidak lama kemudian kami pun melihat sebuah mobil pribadi yang menerobos bahu jalan. Bapak tahu kesalahannya? Iya, saya laluan. Kenapa? Iya, saya laluan jalur lambat. Masih jauh, Bapak tadi saya lihat, sudah masih di sana. Masih jauh buat mau keluar. Iya, kan kami pantau di sini. Kalau mobil kayak banget, kalau buru-buru ada yang mau kebelet. Ada yang apa? Ada yang kebelet. Ada yang kebelet. Menurut saya alasan pelanggar tersebut sih mengadang-adang supaya dia tidak ditilang oleh petugas. Bahaya kan tau mas kalau lewat bahu jalan? Iya kalau kita nyayak, habis ini gak apa-apa. Kenapa gak? Enggak, kalau sini bahaya, udah pasti mau hati-hati. Saya salah. Saya salah. Iya sih, dalam berkendara kita harus berhati-hati. Tapi bukan berarti dengan berhati-hati kita bisa melanggar peraturan. Dari mana? Dari ***. Kelapa dua? Dari bapak dua. Kalau dari kelapa dua berarti bapak anggota? Kakak saya. Ada kakaknya? Harusnya kalau kakaknya bapak anggota kan harusnya bisa memberikan contoh juga lah. Pengendara ini tidak patut untuk dicontoh karena ketika saya mencoba menjelaskan kepada pelanggar tersebut, si pelanggar tersebut tidak ingin mendengarkan penjelasan saya. Ya karena dia menganggap dirinya itu benar. Semakin sore lintas di sini juga semakin padat. Dan banyaknya juga biasanya para pengendara banyak menggunakan bahu jalan. Jadi Mas, tahu pesalahannya? Enggak Bu, kebetulan kita kan ada truk. Terus? Ngambil, bingung. Kenapa nggak sabar aja dulu nunggu atau nggak ambil jalur tanan? Kan masih, ini juga nggak padat kan Mas, Mas masih pinta. Kenapa harus ngomongin, apa? Bau jalan kan bahaya. Kalau misalnya di depan Mas pakai bahu jalan, di depannya ada mobil lagi Mas, tadi ngelanjut cepat, gimana ya kan? Kalau di depannya juga bahu jalan yang menyempit, gimana? Mas bisa nabrak, bawa keluarga ya kan? Jika memang belum ada kesempatan untuk menyalip kendaraan yang ada di depannya, kita harus sabar apalagi pengendara tersebut membawa keluarganya. Jangan sampai karena terburu-buru, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kami tahan simnya. Lain kali jangan pakai bahu jalan lagi ya. Kenapa? Ya, damai. Damai gimana? Kenapa? Kita kan lagi buru-buru. Lagi buru-buru tapi Mas melanggar, namanya melanggar. Kita hanya melakukan tugas. Nggak ada kata damai. Damai apa tuh? Ya, kalau Mas berusaha buat damai, Mas ini loh. Apa namanya melanggar buku? Ya. Seru siapa damai? Enggak juga sih. Hah? Baksudnya, bagusnya kayak gimana? Bagusnya kayak gimana? Ya, bagusnya Mas jangan melanggar. Itu bagusnya. Sehingga kita nggak akan tilang. Kita tilang sama Mas melanggar. Ketika ada pelanggar yang mencoba meminta damai kepada petugas. Tandanya pelanggar tersebut memang belum sadar akan kesalahannya. Padahal kita melakukan tindakan rupa tilang kepada pelanggar. Tujuannya agar pelanggar tersebut sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Akhirnya pun patroli pada hari ini selesai. Dan kami berharap lalu lintas akhir pekan ini lancar. Tidak terjadi kecelakaan. Dan keluarga yang akan berlibur dapat berlibur dengan aman dan nyaman. Terima kasih telah menonton!